Feng Hao tercengang dengan perubahan mendadak Xiaomeng dalam bahasa Perancis. Jelas sekali bahwa Xiaomeng mengetahui asal-usul penguasa langit Linglong. Selain itu, dia juga menunjukkan bahwa hanya Namong Wuji yang cocok untuk itu. Segera, Feng Hao melirik pedang panjang besar di punggung Namong Wuji. Jujur saja, tidak ada banyak perbedaan. Pedang pemecah langit di tangan Namong Wuji juga merupakan pedang berat tanpa ujung yang tajam. Namong Wuji, kamu bisa mengambil penguasa surgawi yang indah. Setelah merenung sejenak, Feng Hao mengangkat kepalanya dan berkata perlahan. Tatapannya tertuju pada Namong Wuji. Aku akan pergi. Yu Namong Wuji tercengang. Dia melirik Feng Hao dan menggelengkan kepalanya. Aku sudah memiliki pedang pemecah langit yang diberikan tuanku. Senjata lain tidak cocok untukku. Penguasa surgawi yang indah itu berat tanpa ujung yang tajam. Mirip dengan pedang di tanganmu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Pada saat ini, Kaisar Le juga angkat bicara. Sebagai seseorang yang juga menggunakan pedang, dia sangat mengetahui dao pedang milik Namong Wuji, serta jenis senjata apa yang paling cocok untuk dia gunakan. Meski penggarisnya berbeda dengan pedang, tetap saja sama. Pada tingkat tertentu, bahkan sebatang ranting pohon pun dapat digunakan untuk menjadi tak terkalahkan di dunia. Lagi pula, jika kamu tidak pergi dan mengambilnya, itu akan diambil oleh orang lain. Feng Hao menutup mulutnya dan tersenyum. Dia jelas tidak ingin penguasa surgawi yang indah jatuh ke tangan orang lain. Asal-usul penguasa surgawi yang indah tidaklah sederhana. Aura yang dipancarkannya berada di atas Sovereign Divine Armament. Sulit membayangkan asal-usulnya. Bahkan persenjataan ilahi yang berdaulat pun tidak bisa menandinginya. Yunamong Wuji merenung sejenak. Dia merasa perkataan Kaisar Le masuk akal. Dia melirik penguasa surgawi yang indah dan mengangkat kepalanya. Apa yang harus saya lakukan? Jelas sekali, penguasa langit linglong tidaklah sederhana. Jika seseorang cukup naif untuk berpikir bahwa ada orang yang bisa mengambilnya, maka itu bukanlah barang langka. Hal ini terutama terjadi setelah menyaksikan bagaimana permaisuri Le memperoleh Sol Jade. Itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Saya juga tidak tahu. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Kali ini, yang aneh adalah Meng kecil tidak mengatakan apapun. Sejak dia mengucapkan dua kalimat itu, dia tetap diam. Bahkan ketika Feng Hao memanggil berulang kali, tidak ada jawaban. Melihat ini, Feng Hao hanya bisa menyerah. Ini mungkin mirip dengan apa yang saya alami tadi. Permaisuri musik menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, kita harus pergi dulu dan membiarkan penguasa yang indah mengenali kita sebagai tuannya. Baru setelah itu hal itu akan dianggap sukses. Begitukah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Namung Wuji mengangkat bahunya. Dia tidak menaruh harapan besar pada penguasa langit linglong. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkannya. Jika dia tidak bisa, itu akan menjadi takdirnya. Namun, sebelum Namung Wuji dapat bergerak, seseorang telah mengalahkannya. Apalagi bukan hanya satu, ada tiga. Melihat ketiga ahli yang menyerang penguasa langit linglong, Feng Hao dan yang lainnya saling memandang dan tidak menghentikan mereka. Lebih baik membiarkan mereka menjadi garda depan dan melihat apa yang terjadi dengan penguasa langit linglong. Sesaat kemudian, sosok ketiga ahli itu tiba-tiba membeku di udara. Semua ekspresi mereka sangat aneh, seolah-olah mereka telah dipenjarakan secara paksa ditempat oleh kekuatan di mata mereka. Terlebih lagi, ekspresi mereka menjadi sangat tidak sedap dipandang. Tetesan keringat dingin terus menerus menetes. Di depan mereka, seolah-olah itu bukanlah penguasa abadi, melainkan gunung yang mengjulang tinggi. Tekanan yang tak terbatas terus menyebar, membuat mereka sulit bergerak bahkan satu inci pun. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Feng Hao dan yang lainnya menjadi lebih serius. Meskipun mereka dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, mereka masih dapat dengan jelas merasakan tekanan tak terbatas yang datang dari penguasa surgawi yang indah, menyebabkan hati mereka merasa sangat tidak nyaman. Meskipun sudah bertahun-tahun terdiam, auranya masih tetap dingin. Sulit membayangkan apa yang akan terjadi ketika penguasa indah itu benar-benar terbangun, Gumam Namong Uji. Gumam Namong Uji sambil menatap linglong Celestial Ruler. Matanya menyala-nyala karena gairah. Tidak ada yang akan menolak kekuatan yang lebih kuat. Pedang raksasa pembelah langit memang kuat dan sangat cocok untuknya. Namun, jika penguasa langit linglong lebih kuat dan lebih cocok untuknya, dia harus berjuang untuk itu. Jelas sekali bahwa mereka bertiga bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati penguasa yang indah, apalagi yang lainnya. Situasi ini berlanjut untuk beberapa waktu. Kemudian, ketiganya menjadi lebih pucat. Seperti kertas lilin, mereka tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Ketiganya langsung seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka secara langsung dipaksa mundur oleh semacam kekuatan tak kasat mata. Mereka hanya merasa jauh lebih baik setelah berada seratus meter dari penguasa yang indah. Mereka bertiga saling memandang dengan wajah terkejut. Pada saat ini, mereka memahami bahwa penguasa yang indah bukan milik mereka. Atau mungkin, mereka tidak memenuhi syarat untuk diakui oleh penguasa yang indah. Dengan mereka bertiga sebagai contoh, lima orang lainnya tidak berani melakukan gerakan apapun. Bagaimanapun, tidak banyak perbedaan dalam budidaya di antara mereka. Saya tidak percaya bahwa saya tidak memiliki kekayaan untuk mendapatkan harta karun di kolam transformasi naga hari ini. Namun, pada saat ini, seorang pria kekar dengan alis tebal berbicara dengan sikap riang. Segera, dia mengabaikan segalanya dan mengambil langkah maju, sekali lagi mendekati penguasa perilinglong. Namun hasilnya hampir sama dengan tiga orang lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah dia berdiri di depan penguasa perilinglong untuk waktu yang lebih lama dibandingkan tiga orang lainnya. Namun pada akhirnya, dia tetap harus meninggalkan tempat itu dengan perasaan kecewa. Nama keluarga orang itu adalah Li, dan dia laki-laki. Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya, dan dia cukup baik. Majikannya juga mengenal banyak orang dari dua kekuatan penguasa. Li Huang berkata dengan lembut. Apapun yang terjadi, dia masih belum bisa mendapatkan penguasa yang indah. Semuanya terserah padamu sekarang, Namong Wuji. Fenghao tersenyum tipis dan pandangannya tertuju pada Namong Wuji, menunjukkan bahwa sudah waktunya dia bergerak. Namong Wuji dengan lembut menganggupkan kepalanya. Dia segera meletakkan pedang besar di punggungnya dan menyerahkannya kepada Li Huang. Lalu, dia perlahan keluar sendiri. Sasarannya adalah penguasa yang indah. Melihat sosok Namong Wuji mulai bergerak, ia langsung menarik perhatian yang lain. Pada saat ini, mereka tentu saja tidak akan keberatan. 2602. Bukannya mereka tidak mau menyerahkan harta itu, tapi mereka tidak punya kekuatan untuk mengambilnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak akan berani mengatakan apapun bahkan jika Namong Wuji membawa pergi penguasa Linglong Surgawi. Karena itulah Feng Hao mengizinkan mereka mencobanya. Dia tidak hanya bisa memahami situasinya, tapi dia juga bisa menghentikan mereka agar tidak terlalu emosional. Namong Wuji dengan tenang berjalan menuju penguasa Linglong Surgawi. Langkah kakinya tegas dan setiap langkah yang diambilnya menyebabkan riak menyebar di ruang sekitarnya. Ketika dia berada kira-kira 100 meter dari penguasa Linglong Surgawi, tubuhnya tiba-tiba berhenti, yang menyebabkan Feng Hao mengerutkan alisnya. Mungkinkah itu masih belum cukup? Namun, jeda Namong Wuji hanya berlangsung setengah detik. Setelah itu, dia sekali lagi mengambil langkah maju. Namun, kali ini kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Pada saat ini, ekspresi Namong Wuji mulai berubah menjadi serius. Setiap langkah yang diambilnya sepertinya membutuhkan energi yang sangat besar, dan praktis sulit baginya untuk mengambil langkah lain. Bisakah dia benar-benar melakukannya? Kaisar Le mengerutkan alisnya saat dia dengan cemas melihat sosok Namong Wuji. Seharusnya ia bisa melakukannya. Di antara orang-orang ini, ialah yang paling cocok. Bahkan jika ia tidak bisa mengambil penguasa langit Linglong, maka tidak ada orang lain yang bisa. Feng Hao merenung sejenak sebelum dia berbicara. Kuharap begitu. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa mengambil penguasa Linglong Surgawi, maka harta karun ketiga tidak akan muncul. Kaisar Yue menghela nafas. Dia masih ingin melihat seperti apa harta karun ketiga itu. Yang pertama adalah Sol Jade, dan yang kedua adalah Celestial Linglong Ruler, yang bahkan lebih menakutkan daripada Soverein Divine Armament. Jadi, apa harta karun ketiga itu? Sungguh sulit dipercaya. Tempat seperti apa yang merupakan kolam transformasi naga yang menampung harta karun yang tak terbayangkan. Ada pepatah seperti itu. Bukankah itu berarti jika Sol Jade mu gagal mengenalimu sebagai pemiliknya, maka harta karun kedua tidak akan muncul. Feng Hao berkata dengan heran. Dia tidak menyadari fenomena aneh di kolam transformasi naga. Itu benar. Untungnya, Sol Jade akhirnya jatuh ke tanganku. Kaisar Le terkekeh. Ini adalah sesuatu yang dikatakan Dr. Xuan kepada mereka. Saat itu, ketika sekelompok orang Dr. Xuan memasuki kolam transformasi naga, tidak satupun dari mereka berhasil mendapatkan artefak kedua. Akibatnya artefak ketiga tidak muncul. Tidak lama kemudian, bahkan artefak kedua pun terdiam di kolam transformasi naga. Ini juga alasan mengapa, setelah Dr. Xuan merebut mutiara spiritual, dia diburu oleh banyak orang. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain bergabung dengan puncak Ling Xiao dan mendapatkan perlindungannya. Itu karena hanya satu mutiara spiritual yang muncul di kolam transformasi naga. Ada pun dua harta karun lainnya, yang satu tidak dapat diambil oleh siapapun, dan yang lainnya tidak muncul. Tetapi kita beruntung kali ini. Paling tidak, hanya sedikit dari kita yang bisa memasuki kolam transformasi naga. Bahkan organisasi imortal yang paling mengancam pun tidak ada di sini. Kaisar Le menghela nafas. Memang benar, jika Chun Suan dan yang lainnya ada di sini, atau jika Guilin masih di sini, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan ketiga harta itu dengan tambahan keberadaan yang menakutkan seperti kaisar yang mendalam. Dalam keadaan seperti itu, seseorang harus mengalami pertempuran sengit untuk mendapatkan harta karun tersebut. Jelas sekali, Guilin telah mati, dan Chun Suan serta kaisar yang mendalam telah meninggalkan kolam transformasi naga. Hal ini membuat permaisuri Le merasa beruntung. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia tidak bisa menyangkal perkataan kaisar Le. Jika kaisar yang mendalam ada di sini, akan jauh lebih sulit bagi mereka untuk mendapatkan harta karun itu. Meskipun ada banyak ahli di sini, dan banyak dari mereka tidak lemah, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kelompok empat Feng Hao. Dengan demikian, kaisar Le tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan sol jade. Pada saat inilah penguasa langit Linglong, yang selama ini diam, tiba-tiba gemetar. Tekanan yang lebih agung langsung meletus. Bahkan Feng Hao dan kaisar Le, yang berada jauh, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tekanannya terlalu besar, bahkan jantung mereka berdebar-debar, apalagi Namong Wuji yang begitu dekat dengan penguasa langit Linglong. Seperti yang diharapkan, seluruh tubuh Namong Wuji terhenti saat ini. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa melangkah maju lagi. Seolah ada gunung yang menekan tubuhnya. Saat ini, Namong Wuji berjarak kurang dari satu meter dari penguasa langit Linglong. Sedemikian rupa sehingga dia bisa meraih Linglong Celestial Ruler dengan mengangkat tangannya. Namun, meski jaraknya tampak dekat, namun jaraknya sejauh cakrawala bagi Namong Wuji. Mustahil baginya untuk mendekatinya. Feng Hao dengan erat mengerutkan alisnya saat dia bertukar pandang dengan Le Huang. Pada titik ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk membantu dan hanya bisa mengandalkan Namong Wuji. Itu mungkin karena Namong Wuji mampu menarik perhatian penguasa langit Linglong ke jarak yang begitu dekat. Itulah alasan mengapa hal itu mengeluarkan tekanan yang begitu agung. Mengaum Wajah Namong Wuji memerah. Dia meraum marah dan dengan paksa melepaskan diri dari penindasan. Lengannya mulai bergerak perlahan. Matanya tertuju pada penguasa langit Linglong. Itu adalah satu-satunya hal yang ada di matanya dan tidak ada yang lain. Seolah-olah dia telah memasuki dunia yang aneh. Di dunianya, dia lupa bahwa dia berada di kolam transformasi naga dan apa yang seharusnya dia lakukan. Di matanya, hanya ada satu hal, penguasa surgawi Linglong. Pada saat ini, di mata Feng Hao dan yang lainnya, penguasa langit Linglong tiba-tiba bergetar dan tekanan agung menyebar. Namun, Namong Wuji masih meletakkan tangannya pada penguasa langit Linglong. Pada saat berikutnya, penguasa langit Linglong tiba-tiba melepaskan pancaran cahaya ilahi yang kuat. Bagaikan kepompong cahaya, menyelimuti seluruh tubuh Namong Wuji. Adegan ini membuat Feng Hao dan Kaisar Le menghela nafas lega. Namong Wuji akhirnya berhasil. Sekarang, selama dia bisa mengenali pemilik penguasa surgawi Linglong, dia mungkin bisa mengambilnya. Orang ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dia benar-benar berhasil. Kaisar Le sangat gembira. Jika Namong Wuji bisa membawa pergi penguasa surgawi Linglong, itu bukanlah hal yang buruk. 2.603 Situasi ini berlangsung lama. Namun, terlepas dari apakah itu Feng Hao atau yang lainnya, mereka semua diam-diam menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada Namong Wuji. Bagaimanapun, itu hanyalah proses pengakuan penguasa sebagai pemiliknya. Banyak orang yang terkejut karena Namong Wuji bisa dekat dengan penguasa Peri Linglong. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya. Lagi pula, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk mendekati penguasa Peri Linglong. Pada saat ini, seluruh tubuh Namong Wuji diselimuti oleh pancaran cahaya ilahi yang mempesona. Dia seperti kepompong cahaya raksasa, diam-diam menunggu transformasinya. Adapun apa hasilnya, bahkan Feng Hao tidak dapat menebaknya. Saat ini, Namong Wuji sepertinya berada di dunia lain. Apa yang muncul di hadapannya adalah cahaya kabur. Dalam cahaya kabur ini, dia hanya bisa melihat satu hal. Itu adalah seorang penguasa, penguasa Peri Linglong. Ekspresi Namong Wuji sedikit bersemangat. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan meraih penguasa Peri. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan agung meledak dari dalam penguasa Peri Linglong dan masuk ke tangannya melalui telapak tangannya. Wajah Namong Wuji tiba-tiba memerah. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan besar yang melonjak di tubuhnya. Itu terus-menerus merobek setiap bagian tubuhnya, termasuk meridian dan tulangnya. Dia merasakan sakit yang tak terlukiskan menyiksanya. Dia benar-benar ingin berteriak, tapi tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu, menyebabkan dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara. Namong Wuji segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa penguasa langit Linglong sedang membantunya memperbaiki tubuh fisiknya. Meskipun prosesnya menyakitkan, dia akan terkejut jika dia bisa menanggungnya sampai akhir. Tubuhmu terlalu lemah, tidak bisa menahan kekuatan penguasa Peri Linglong. Pada saat ini, sosok buram tiba-tiba muncul di benak Namong Wuji dan berkata perlahan. Namong Wuji jelas terkejut dengan perubahan mendadak ini. Ia langsung berkonsentrasi dan ingin mencari tahu siapa sosok buram itu. Jangan kaget, kamu bisa memanggilku jiwa penguasa Peri Linglong. Jika aku masih hidup, penguasa Peri Linglong akan hidup. Jika aku mati, penguasa Peri Linglong akan direduksi menjadi orang biasa. Senjata. Sosok buram ini mengaku sebagai jiwa penguasa. Namong Wuji tidak perlu mengatakan apapun untuk memahami apa yang dipikirkan Namong Wuji saat ini. Mendengar ini, mata Namong Wuji tiba-tiba membelalak. Dia diajar oleh gurunya, penguasa pedang. Ia tahu bahwa jika sebuah senjata melahirkan jiwanya sendiri, senjata tersebut akan mengalami perubahan kualitatif. Ambil contoh pedang raksasa di tangannya. Pedang raksasa ini dibawa oleh tuannya saat ia sedang berkeliaran di benua penglai. Namun, ia tidak melahirkan jiwanya sendiri. Oleh karena itu, itu hanyalah senjata ilahi tertinggi. Dari waktu ke waktu, dia juga mendengar dari Swat Soverein bahwa jika sebuah senjata bisa melahirkan jiwa, maka senjata itu pasti akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Sayangnya, penguasa pedang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba membuat pedang pembelah langit melahirkan jiwanya sendiri. Namun, penguasa peri Linglong di depannya memiliki jiwanya sendiri. Bagaimana mungkin Namong Wuji tidak terkejut? Namun, setelah dipikir-pikir, Namong Wuji melepaskannya. Bagaimanapun, Linglong Celestial Ruler berbeda dari senjata biasa. Bahkan senjata ilahi tertinggi pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Sesuai ekspektasinya, ia bisa melahirkan jiwanya sendiri. Namun, Namong Wuji juga ingin tahu siapa pemilik Linglong Fairy Ruler ini. Dia belum pernah mendengar keberadaan mengerikan seperti itu di benua penglai. Adapun orang yang membuatku, kamu tidak perlu bertanya. Aku tidak akan memberitahumu. Jiwa penguasa jelas telah menebak apa yang dipikirkan Namong Wuji. Ia langsung menjawab, dulu mereka berdiri di puncak. Namun, mereka menghilang. Era ini bukan lagi milik mereka. Bahkan beberapa keberadaan lain tidak akan menyebut mereka. Kata-kata ini membuat hati Namong Wuji bergetar. Dia bingung. Kata-kata ini mengungkapkan banyak arti. Di saat yang sama, Namong Wuji terkejut. Mendengarkan kata-kata jiwa penguasa, sepertinya yang maha tinggi bukanlah puncaknya. Sepertinya ada eksistensi lain di atas yang maha tinggi. Pemikiran ini bahkan membuat Namong Wang Wuji merasa takut. Ini hampir mustahil. Seseorang harus tahu betapa menakutkannya kekuatan yang maha tinggi. Dia cukup beruntung melihat tuannya beraksi satu kali. Itu setara dengan memotong daging dan darah seseorang dengan satu tebasan. Coba bayangkan darah dan daging yang mengalir dipotong secara paksa oleh seseorang dengan pedang. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan untuk menciptakan pemandangan seperti itu? Makhluk tertinggi memang sangat kuat bagimu. Namun, itu bukan apa-apa di zamanku. Jiwa penguasa menjawab dengan lemah. Tampaknya ia sama sekali tidak peduli dengan keberadaan alam maha tinggi. Namong Wuji tidak bisa berkata-kata. Dia tiba-tiba merindukan era yang disebutkan oleh jiwa penguasa. Sebuah era di mana bahkan makhluk tertinggi bukanlah apa-apa. Betapa menakutkannya hal itu. Yah, tidak ada gunanya bagimu untuk mengetahui hal-hal ini. Bukan tidak mungkin bagi yang maha tinggi untuk mencapainya. Dengan penguasa langit linglong, tidak sulit untuk menerobos ke alam yang maha tinggi. Jiwa penguasa melambaikan tangannya dan berkata dengan lemah, Sekarang, tubuhmu perlu disempurnakan. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menggunakan penguasa langit linglong bahkan jika kamu berhasil mengenaliku sebagai tuannya. Namong Wuji segera menganggupkan kepalanya. Namun, dia merasa sedikit tidak berdaya. Perlu diketahui bahwa meski tubuhnya bukan yang terbaik, namun tetap dianggap cukup baik di kalangan generasi muda penglai. Dia telah berkultivasi dengan SWAT Soverein sejak dia masih muda. Karena dia mengembangkan prinsip pedang, persyaratan untuk tubuhnya secara alami lebih ketat. Namun, itu bukanlah apa-apa di mata jiwa penguasa. Rasa sakit di tubuhnya masih terus berlanjut. Terlebih lagi, hal itu menjadi semakin tak tertahankan. Namong Wuji bahkan merasa jiwanya akan terkoyak. Namun, manfaat yang dihasilkan oleh perubahan tersebut juga terlihat jelas. Meski transformasinya belum selesai, Namong Wuji masih bisa merasakan dengan jelas perubahan pada tubuhnya. Perasaan yang sangat kuat. Benar sekali, Namong Wuji dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih kuat dari sebelumnya. 2604 Saat Namong Wuji sedang mengalami transformasi, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi di dunia luar, yang membuat Feng Hao dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Karena aura naga sejati di dalam kolam transformasi naga telah sepenuhnya diserap olehnya, kabut putih tebal yang mengelilingi kolam transformasi naga perlahan-lahan menipis. Ketika ini terjadi, kolam transformasi naga dengan cepat menjadi hidup. Pada awalnya, Feng Hao tidak menemukan apapun. Namun, segera setelah itu, dia merasakan ada orang lain yang langsung muncul di kolam transformasi naga. Terlebih lagi, situasi ini tidak berhenti. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang muncul. Dari kelihatannya, begitu harta karun ketiga muncul, aku khawatir itu akan menimbulkan badai berdarah. Melihat para ahli yang muncul di sekitarnya, Feng Hao tersenyum pahit dan berkata, Itu di luar dugaanku. Lehuang mengangkat bahu, hilangnya aura naga sejati tidak hanya menyebabkan kabut di sekitar kolam transformasi naga menghilang, tetapi juga seluruh domen naga. Maksudmu begitu kabut menghilang, para ahli ini akan dapat dengan mudah menemukan tempat ini. Feng Hao bertanya dengan bingung. Seharusnya begitu. Mereka tidak muncul sebelumnya karena prosesnya memerlukan waktu. Tapi sekarang setelah banyak waktu berlalu, mereka seharusnya dapat dengan mudah menemukan kolam transformasi naga. Lehuang terkekeh. Tapi itu tidak terlalu buruk bagi kita. Bahkan jika kita tidak mendapatkan harta ketiga. Setelah mendengar ini, Feng Hao menganggukkan kepalanya dan menunjukkan senyuman tipis. Dia telah menyerap semua energi naga sejati di kolam transformasi naga. Adapun Lehuang, dia telah mendapatkan sol jade. Pada saat ini, Namong Wuji sedang dalam proses menerima kepemilikan penguasa surgawi yang indah. Nilainya juga tidak sebanding dengan Lehuang. Tentu saja, jika Namong Wuji tidak dapat menyelesaikan proses pengenalan master, Feng Hao dan yang lainnya tidak akan dapat berbuat apa-apa. Setelah itu terjadi, tidak hanya mereka, semua orang di sini akan dapat meninggalkan domain naga. Karena jika tidak ada yang bisa mengambil harta kedua, maka harta ketiga dengan sendirinya tidak akan muncul. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku punya firasat. Permaisuri musik tiba-tiba terdiam sesaat sebelum dia berkata, saya merasa semua ini sudah diatur. Saya terus merasa ada yang tidak beres. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tertegun sejenak. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, ada apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Kaisar musik menggelengkan kepalanya. Perasaan ini muncul secara tiba-tiba. Itu adalah intuisinya, dan dia tidak dapat menemukan alasannya. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, dan seiring semakin banyak ahli yang muncul, perasaan ini semakin kuat. Tetapi pada saat ini, karena semakin banyak ahli muncul di sekitarnya, ada puluhan ahli berkumpul di sekitar kolam transformasi naga, kecuali delapan ahli dari sebelumnya. Orang-orang ini tidak memiliki monster tua yang menakutkan di belakang mereka, dan mereka bukan anggota salah satu dari dua kekuatan penguasa. Namun, budidaya mereka tidak lemah. Kebanyakan dari mereka berada di sekitar alam master ilahi. Hanya Feng Hao, orang aneh, yang berpartisipasi di wilayah naga sebagai kaisar agung. Energi naga sejati telah hilang. Pantas saja kita terlambat. Bahkan jika energi naga sejati hilang, masih ada harta karun. Apa yang perlu ditakutkan? Aku khawatir kita terlambat. Tidakkah kamu melihat bahwa beberapa dari mereka berdiri diam sebelum kita tiba? Jelas, sebuah harta karun telah muncul, tetapi mereka tidak dapat mengambilnya. Pada saat ini, jelas ada beberapa orang cerdik di antara kerumunan itu. Mereka secara kasar dapat mengetahui situasi saat ini hanya dengan beberapa pandangan. Namun, mereka tidak yakin berapa banyak harta karun yang muncul. Ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Feng Hao, Kaisar Musik, dan yang lainnya. Namun, mereka jelas tidak akan mengatakannya dengan lantang. Lihat, ada bola cahaya ilahi yang melayang di langit. Bola itu memancarkan fluktuasi yang kuat. Mungkinkah itu sebuah harta karun? Jelas sekali, seseorang telah memperhatikan keberadaan penguasa surgawi yang indah, yang menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, siapa yang bisa mengendalikan diri ketika harta karun ada di depan mata mereka? Namun, karena status Kaisar Musik, orang-orang itu tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Namun saat ini, perhatian banyak orang terfokus pada penguasa surgawi yang indah. Bahkan ada orang yang mulai mendekati penguasa surgawi yang indah. Situasi ini membuat Feng Hao dan Kaisar Musik mengerutkan alis mereka. Jika ini terus berlanjut, itu tidak baik. Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami Namong Wuji dalam proses mengakui penguasa surgawi yang indah. Jika seseorang mengganggunya, bahkan Feng Hao tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Ayo pergi. Sepertinya kita harus melindungi Namong Wuji. Meskipun kita tidak tahu berapa lama lagi orang itu akan membutuhkan waktu, kita tidak bisa membiarkan siapapun mengganggunya. Kaisar Musik merenung sejenak sebelum dia berkata kepada Feng Hao. Ekspresi Feng Hao menjadi lebih serius. Dia menganggupkan kepalanya. Segera, kedua sosok itu tiba-tiba bergerak dan langsung mendekati penguasa Periling Long dari tempat mereka berada. Tindakan Feng Hao dan Kaisar Musik sangat jelas, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Mereka tidak bisa mengenali Feng Hao, tetapi mereka tahu identitas Kaisar Musik. Penguasa langit yang indah benar-benar sesuai dengan reputasinya. Tekanannya saja sudah tidak tertahankan. Ketika mereka mendekati jangkauan penguasa Periling Long, terlihat jelas bahwa mereka juga merasakan tekanan yang tak terbatas. Segera, mereka tersenyum dan berkata kepada Feng Hao. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Dia secara alami berada dalam jangkauan tekanan dan dengan lembut berkata, ini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya, ini akan membuat beberapa orang ingin mundur. Kaisar Musik menggelengkan kepalanya saat senyuman muncul dari sudut mulutnya. Manusia selalu serakah. Terkadang, meski mereka tahu itu berbahaya dan tidak cocok, mereka tetap mengambil risiko. Siapapun yang berada dalam jarak 10 mil dari penguasa surgawi yang indah akan mati. Demi mengintimidasi mereka, Kaisar Yue menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya, menyebabkan suaranya bergema di seluruh kolam transformasi naga. Saat kata-kata Kaisar Musik terdengar, wajah banyak orang berubah. Kita harus tahu bahwa Kaisar Musik adalah tuan muda kedua dari puncak Ling Xiao. Bahkan jika dia berbicara dengan cara seperti itu, maka siapapun yang mendekat kemungkinan besar akan menjadi musuhnya. Bayangkan saja, dengan latar belakang Kaisar Musik, akibat menjadi musuhnya akan sangat tragis. 2605 Situasi aneh ini terus berlanjut. Akhirnya, setelah setengah jam, pancaran cahaya ilahi yang dipancarkan oleh penguasa Peri Linglong secara bertahap meredup. Situasi ini jelas membuktikan bahwa Namong Uji telah menyelesaikan proses pengakuan penguasa sebagai pemiliknya. Sepertinya dia benar-benar mendapatkan penguasa Peri Linglong, kata Lehuang sambil tersenyum sambil mengangkat kepalanya. Ya, selain dia, tidak ada orang lain di sini yang lebih cocok untuk mendapatkan penguasa Peri Linglong. Sudut bibir Feng Hao terangkat. Karena kehadiran Feng Hao dan Lehuang, dua eksistensi yang kuat, tidak ada yang berani berpikir untuk merebut penguasa Peri Linglong. Pada saat ini, di dunia Namong Uji, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Wajahnya tidak lagi memelintir karena kesakitan. Dia perlahan membuka matanya, yang berkedip dengan dua sinar cahaya. Saat ini, temperamennya telah berubah. Dibandingkan dengan Namong Uji sebelumnya, rasanya seperti langit dan bumi. Saat ini, seluruh sikapnya menjadi lebih stabil. Dia seperti gunung. Hanya dengan berdiri di tempat yang sama, dia mampu mengeluarkan tekanan yang tak terlukiskan. Sangat kuat. Saat itu, Namong Uji juga merasakan perubahan pada tubuhnya. Setelah transformasi ini, dia bahkan merasa telah sedikit menyentuh ambang batas level itu. Dengan kata lain, alam berdaulat yang legendaris. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. Setelah sesi tempersingkat, dia benar-benar mendapatkan panen yang begitu besar. Aku telah menggunakan sisa kekuatanku untuk memurnikan tubuhmu. Sekarang, kamu hampir tidak bisa menahan kekuatan penguasa perilinglong. Pada saat ini, suara roh penguasa perlahan bergema di benak Namong Uji. Tidak seperti sebelumnya, suara roh penguasa kali ini jauh lebih redup. Iya, aku hampir tidak bisa menahan kekuatannya pada level ini. Namong Uji kaget. Melihat penguasa perilinglong di tangannya, dia tidak bisa membayangkan alam seperti apa yang perlu dia capai untuk benar-benar mengendalikan penguasa perilinglong. Selain itu, dia tidak bisa membayangkan betapa kuatnya kekuatan penguasa perilinglong. Kekuatan penguasa langit linglong jauh melampaui imajinasimu. Meskipun kamu bisa menggunakannya sekarang, jangan menggunakannya terlalu sering. Lagi pula, tubuh fisikmu belum mencapai tingkat itu, jawab roh penguasa. Aku khawatir aku akan tertidur lelap untuk waktu yang lama. Jaga dirimu baik-baik. Suara jiwa penguasa benar-benar hilang dari pikiran Namong Uji setelah selesai berbicara. Tidak ada lagi pergerakan apapun darinya. Pada saat ini, Namong Uji akhirnya pulih dari keterkejutannya atas betapa kuatnya penguasa langit linglong. Pada saat dia menyadarinya, jiwa penguasa sudah tertidur lelap. Setelah merenung sejenak, Namong Uji mengetahui bahwa jiwa penguasa telah menghabiskan seluruh energinya untuk memurnikan tubuh fisiknya. Sekarang, ia juga tertidur lelap. Namong Uji tetap diam saat dia melihat penguasa peri linglong di tangannya. Dia merasa itu terhubung dengan darah dan dagingnya. Itu bukanlah senjata biasa, tapi senjata yang benar-benar menyatu dengannya. Bahkan pedang raksasa pembelah langit tidak memberinya perasaan seperti itu. Ini memenuhi hatinya dengan aura yang kuat. Perlahan mengangkat linglong fiery ruler di tangannya, ekspresi Namong Uji menjadi serius. Matanya menatap ruang kosong di depannya. Sesaat kemudian, lengannya tiba-tiba jatuh. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat linglong fiery ruler di tangannya tiba-tiba jatuh. Bersamaan dengan itu ada cahaya penggaris yang sangat besar yang membawa aura menakutkan saat itu menghantam di depannya. Saat cahaya penggaris turun, ruang kabur di sekitarnya sepertinya telah tertahan dan hancur pada saat ini. Pada saat ini, ketika Lehuang dan Feng Hao diam-diam berjaga di dekatnya, Feng Hao dan Lehuang tiba-tiba mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, seolah-olah mereka merasakan sesuatu. Betapa kuatnya. Bersembunyi. Keterkejutan terlihat di wajah kaisar musik. Dia tiba-tiba merasakan fluktuasi yang sangat luar biasa. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, ekspresi Feng Hao tiba-tiba berubah. Dia menarik kaisar musik dan mereka berdua tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Saat mereka menghilang, penguasa Periling Long, yang telah berubah menjadi kepompong cahaya, tiba-tiba menembakkan cahaya ilahi yang tampaknya memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh kolam transformasi naga bergetar. Cahaya ilahi yang sangat besar menyapu tempat Feng Hao dan Lehuang awalnya berdiri, meninggalkan bekas hitam samar di angkasa. Itu jelas merupakan tanda bahwa ruang angkasa telah hancur. Kegaduhan terjadi di antara banyak ahli di kolam transformasi naga di bawah ketika cahaya ilahi ini muncul. Segera, mereka semua mulai lari ke segala arah. Bagaimanapun, cahaya ilahi ini terlalu menakutkan dan naluri mereka mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memblokirnya. Gemuruh. Sinar cahaya ilahi mendarat di tanah datar di bawahnya. Para ahli tersebut bereaksi dengan cepat dan menghindari serangan pada saat yang genting. Namun ketika cahaya ilahi mendarat di tanah, itu menciptakan pemandangan yang sangat mengejutkan. Retakan sepanjang beberapa ratus meter muncul di depan banyak ahli. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka adalah guru ilahi, mereka tahu bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mencapai prestasi seperti itu. Hanya penguasa legendaris yang bisa mencapai kekuatan seperti itu. Astaga, serangan itu tidak mungkin dilancarkan oleh orang itu, kan? Bahkan permaisuri musik pun tercengang. Dia menatap kosong ke celah itu dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Penguasa perilinglong benar-benar memenuhi reputasinya. Beberapa saat kemudian, Feng Hao perlahan sadar kembali. Segera, dia tahu bahwa Namong Uji telah mendapatkan kendali penuh atas penguasa perilinglong. Haha, jadi ini adalah kekuatan penguasa perilinglong. Benar-benar kuat. Pada saat ini, tawa yang hangat perlahan terdengar. Feng Hao dan yang lainnya menoles sedikit, hanya untuk menemukan bahwa kepompong cahaya perlahan menghilang. Sosok Namong Uji sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Tatapan Feng Hao tertuju pada penguasa perilinglong di tangan Namong Uji. Dia mendecakan lidahnya dengan heran. Itu terlalu kuat. 2606 Ini tidak hanya menakutkan. Serangan tingkat ini mungkin sebanding dengan keberadaan Soverein Rilem. Lehuang menarik napas dalam-dalam dan nadanya dipenuhi rasa iri. Meskipun dia telah memperoleh giyok jiwa, kekuatan penguasa surgawi yang indah juga tidak lemah. Haha, tapi aku tidak bisa menggunakan mainan ini sepanjang waktu, kecuali aku mencapai alam berdaulat. Namong Uji menyeringai, tapi ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Melalui eksperimennya, ia menemukan bahwa serangan sebelumnya telah mendorong tubuh fisiknya hingga batasnya. Dengan kata lain, dia hanya bisa melancarkan serangan dengan level yang sama paling banyak dua kali. Setelah menggunakannya dua kali, tubuh fisiknya akan mencapai batasnya. Jika dia menggunakannya lagi, tubuh fisiknya akan roboh. Karena kekuatan penguasa perilinglong terlalu sombong, Namong Uji tidak dapat menggunakannya sesuai keinginannya saat ini. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa situasi ini akan berubah begitu dia mencapai alam berdaulat. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa kuat seorang guru ilahi, dia tetaplah seorang guru ilahi. Penguasa adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia pengelai, dan perbedaan antara mereka dan guru ilahi bagaikan langit dan bumi. Hanya dua kali, Feng Hao sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar kata-kata Lehuang. Dia melirik penguasa surgawi yang indah dan merasa lega di hatinya. Jika tidak, seorang guru ilahi mungkin akan mampu melawan keberadaan alam berdaulat dengan penguasa surgawi yang indah. Beginilah cara dunia bekerja. Jika seseorang ingin memperoleh sesuatu, ia harus membayar harganya. Jika Namong Uji ingin menggunakan kekuatan agung dari penguasa surgawi yang indah, dia mungkin harus membayar harga untuk tubuh fisiknya. Itu bagus. Selama kamu mencapai alam berdaulat di masa depan, bukankah kamu tidak akan terkalahkan di alam berdaulat? Lehuang memutar matanya, penguasa surgawi yang indah di tangan Namong Uji begitu kuat, namun dia masih menunjukkan ekspresi ketidakpuasan. Ini hanya meminta pemukulan. Iya, kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Pada saat ini, Namong Uji sepertinya sudah sadar kembali. Dia mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan banyak wajah asing yang muncul secara tiba-tiba. Segera, dia tercengang. Feng Hao bertukar pandang dengan Lehuang sebelum dia mengangkat bahunya dan menjelaskan semuanya. Karena aura naga sejati telah menghilang, lokasi kolam transformasi naga juga muncul. Siapapun yang memasuki domain naga dapat dengan mudah menemukan jalannya ke sini. Namong Uji mengerti apa yang terjadi setelah mendengar penjelasannya. Dia segera melihat sekeliling dan berkata, kalau begitu, apakah kita masih akan bersaing untuk item ketiga? Namong Uji dengan sengaja mengucapkan kata-kata itu, menyebabkan para ahli lainnya terdiam. Kelompok orang ini telah memperoleh dua harta karun, namun mereka masih belum puas. Apakah mereka berusaha membuat mereka kembali dengan tangan kosong? Namun, mereka tidak berani menyuarakan kemarahannya. Lagi pula, bukan berarti tidak ada satupun dari mereka yang mencoba. Namun, bukan karena Feng Hao tidak memberi mereka kesempatan, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Lehuang dan Feng Hao saling bertukar pandang. Segera, Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, mari kita lihat dulu. Jika memang tidak diperlukan, maka kita tidak akan berpartisipasi dalam item ketiga. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, para ahli di sekitar kolam transformasi naga segera menghela nafas lega. Ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dia sudah mengambil dua, namun, dia sebenarnya ingin mengambil yang ketiga. Apakah dia benar-benar akan membiarkan mereka hidup? Namun, Feng Hao juga sengaja mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menyerah. Jika item ketiga cocok untuknya, maka dia pasti akan bersaing untuk mendapatkannya. Namun, dengan budidaya Feng Hao saat ini, tidak banyak item yang bisa menarik perhatiannya, kecuali manik spiritual lain muncul. Meskipun itu hanya angan-angan, manik spiritual telah muncul di kolam transformasi naga satu kali, jadi tidak akan ada yang kedua. Kalau tidak, itu akan terlalu menantang surga. Itu artinya item ketiga akan segera muncul. Lehuang mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat ke kolam transformasi naga sambil bertanya dengan nada acuh-ta'acuh. Oh, sepertinya sudah waktunya. Feng Hao memejamkan mata dan merasakan sejenak. Namun, tidak ada aktivitas apapun di kolam transformasi naga. Jelas, dia harus menunggu lebih lama lagi. Pada saat ini, suasana yang sangat aneh muncul di seluruh kolam transformasi naga. Tidak ada yang berbicara. Namun, semua perhatian mereka terfokus pada kolam transformasi naga. Ini karena mereka tahu bahwa harta karun terakhir akan segera muncul. Ini juga merupakan kesempatan terakhir mereka. Jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun kali ini, itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia bagi banyak orang. Aura naga sejati telah hilang, dan dua harta karun di depannya juga telah hilang. Hal ini membuat mereka ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Akhirnya, setelah menunggu dengan tenang beberapa saat, beberapa aktivitas akhirnya keluar dari dalam kolam transformasi naga. Adegan ini langsung membuat suasana menjadi sangat mencekam. Bahkan ekspresi Feng Hao berangsur-angsur berubah menjadi serius. Apa item ketiganya? Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang, pusaran air di kolam transformasi naga mulai berputar perlahan lagi. Kali ini, tidak sekuat sebelumnya. Namun, pilar air perlahan muncul di tengah pusaran air. Pilar air ini kira-kira sebesar kepalan tangan. Dibandingkan dengan keseluruhan kolam transformasi naga, tidak diragukan lagi ukurannya sangat kecil. Namun, saat pilar air ini perlahan naik, semua orang menahan napas. Sebuah manik. Sebuah manik melayang di atas pilar air. Ada pancaran cahaya ilahi samar-samar yang tersisa di sekitarnya. Maniknya seukuran lengkeng, tapi menarik perhatian semua orang. Melihat kemunculan manik itu, jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia tidak bisa menahan perasaan gembira. Mungkinkah ini benar-benar sebuah manik spiritual? Namun, sesaat kemudian, Feng Hao memusatkan perhatiannya dan rasa kehilangan melonjak di hatinya. Itu bukanlah manik spiritual. Manik spiritual adalah cahaya ilahi biru yang redup. Terlebih lagi, jika itu adalah manik spiritual, tiga manik spiritual di tubuhnya akan merasakannya. Namun tidak ditemukan kelainan. Benda apa itu? Kaisar Yue menatapnya lama sekali, tapi dia masih tidak bisa mengenali asal-muasal manik ini. Dia langsung berseru dengan bingung. Itu adalah sesuatu yang bahkan dia belum pernah lihat sebelumnya. Itu sangat jarang. Aku juga tidak yakin. Namun, samar-samar aku bisa merasakan tekanan yang datang darinya. Namun, Wang Wu Qi menggelengkan kepalanya. Jelas sekali, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Tekanan. 2607. Pernahkah kamu mendengar tentang bola naga? Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Segera setelah itu, dia perlahan menoleh untuk melihat Feng Hao dan Namong Wu Ji. Bola naga. Kaisar Le dan Namong Wu Ji saling bertukar pandang. Segera setelah itu, ekspresi mereka bergetar. Mereka jelas pernah mendengar tentang legenda Dragon Ball. Lagi pula, mereka belum pernah melihat naga sejati dengan mata kepala sendiri. Namun, mereka telah mendengar berbagai hal mengenai naga sejati. Dikabarkan bahwa setiap naga sejati adalah eksistensi yang menentang surga. Di dalam tubuh mereka ada mutiara yang berisi segala sesuatu tentang naga sejati, termasuk kekuatannya. Setelah naga sejati meninggal, mutiara naga akan terpelihara dan ada di dunia selamanya. Ada banyak legenda tentang Dragon Ball. Namun, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Hari ini, hal itu benar-benar muncul di depan mata mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka sangat terkejut. Ketika Feng Hao mengidentifikasi asal-muasal manik ini, orang-orang lainnya juga secara samar-samar merasakan bahwa manik ini tidak biasa. Semuanya memperlihatkan tatapan panas membara. Raungan naga tiba-tiba terdengar, menyebabkan air di seluruh kolam transformasi naga menjadi tenang dalam sekejap. Usaran air di kolam juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Satu-satunya yang tersisa adalah Dragon Ball, yang diam-diam melayang di atas kolam transformasi naga. Bola naga. Feng Hao dengan lembut menutup matanya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Dragon Ball mengandung tekanan yang sangat kuat. Tekanan ini bahkan jauh melebihi ekspektasinya. Benarkah ada naga sejati di atas naga sejati era kuno? Feng Hao bergumam. Dalam buku-buku kuno, Dragon Ball digambarkan memiliki berbagai efek ajaib. Misalnya keabadian, peningkatan tajam dalam kultivasi seseorang. Semuanya sangat diinginkan. Orang dapat dengan jelas melihat bahwa darah akan mengalir seperti sungai di kolam transformasi naga hari ini hanya demi mutiara naga ini. Xiao Meng, kamu di sana. Saat ini, Feng Hao hanya bisa berkomunikasi dengan Xiao Meng. Dia ingin memastikan apakah manik ini adalah Dragon Ball. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Xiao Meng, setelah mengalami dua harta karun tadi, kemampuan yang ditunjukkan Xiao Meng membuat Feng Hao merasa bahwa Xiao Meng tidak sederhana. Namun, jelas bahwa Xiao Meng menyembunyikan sesuatu. Terlebih lagi, dia tidak ingin dia tahu. Itu sebabnya dia memilih untuk tetap diam di banyak momen penting. Ya, aku di sini. Sesaat kemudian, suara Xiao Meng perlahan bergema di benak Feng Hao. Baru pada saat inilah Feng Hao menghela nafas lega. Segera, dia dengan sungguh-sungguh bertanya, Xiao Meng, tahukah kamu apa mutiara itu? Apa kamu belum bisa menebaknya? Kenapa kamu masih bertanya padaku? Sosok Little Meng perlahan muncul kembali di bahu Feng Hao. Dia juga terbentuk dari energi spiritual, sehingga permaisuri Le dan Namong Wuji tidak dapat mendeteksinya. Setelah Little Meng muncul, dia memandang Feng Hao dengan ekspresi aneh. Apakah itu benar-benar bola naga? Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia hanya menebak-nebak sebelumnya dan tidak yakin itu adalah Dragon Ball. Namun, setelah mendengar anggukan Xiao Meng, dia yakin seratus persen. Benar, itu adalah bola naga yang ditinggalkan oleh naga sejati setelah ia meninggal. Jika kau bisa mendapatkannya, itu juga akan menguntungkanmu, kata Xiao Meng dengan tenang. Manfaatnya, apa manfaatnya? Mata Feng Hao langsung berbinar. Perlu diketahui bahwa dengan wilayahnya saat ini, tidak banyak hal yang dapat membantunya. Aku tidak tahu banyak tentang Dragon Ball. Namun, jika kamu bisa mendapatkannya, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menerobos ke alam dewa ilahi, kata Xiao Meng acuh tak acuh. Jelas sekali bahwa dia sangat jelas tentang budidaya Feng Hao saat ini. Pada saat ini, setelah mengalami baptisan aura naga sejati, Feng Hao telah mencapai puncak alam kaisar agung. Dia hanya selangkah lagi dari alam guru ilahi. Namun, entah berapa banyak orang yang terhenti oleh satu langkah ini. Alasannya sangat sederhana. Jika seseorang ingin menerobos ke alam dewa ilahi dari alam kaisar agung, hal itu tidak hanya memerlukan transformasi kondisi pikiran. Hal ini juga membutuhkan sejumlah besar energi untuk mendukung perubahan tersebut. Jika dia bisa mendapatkan Dragon Ball, maka tubuh Feng Hao, yang telah ditempa oleh True Dragon Qi, akan sangat cocok dengan kekuatan Dragon Ball. Akan sangat mudah baginya untuk menerobos ke alam berikutnya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Meng, Feng Hao langsung tergoda. Selama dia menerobos ke alam dewa ilahi, dia tidak akan terkalahkan di dunia. Namun, setidaknya di dunia penglai, kecuali dia adalah ahli alam berdaulat, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa menghadapinya. Selama perjalanan ke penglai ini, dia telah melihat Chun Suan, Le Huang, dan generasi muda jenius mengerikan lainnya. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah orang pertama yang mematahkan belenggu hukum surgawi di era ini, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid dari faksi besar. Orang-orang seperti Chun Suan memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu mereka ketika mereka dilahirkan. Mereka tidak seperti Feng Hao, yang mengandalkan tinjunya untuk memperjuangkan semua yang dimilikinya. Fakta bahwa ia mampu mencapai tahap ini sudah di luar jangkauan banyak orang. Namun, dia masih belum cukup kuat. Jika dia ingin benar-benar melindungi ras manusia dan mengembalikan ras manusia ke kejayaannya, maka Feng Hao harus menjadi lebih kuat lagi. Dia harus menjadi lebih kuat dari sekarang, dan itu adalah untuk menerobos ke alam Dewa Ilahi. Karena itu masalahnya, bukankah itu berarti aku bisa menjadi Dewa Ilahi selama aku mendapatkan mutiara naga? Feng Hao mengjilat sudut mulutnya, matanya, yang awalnya tenang, tiba-tiba menunjukkan ekspresi panas dan penuh harapan. Itu benar, mutiara naga awalnya adalah yang paling cocok untuk orang-orang di alam penguasa Ilahi. Namun, meskipun kamu seorang kaisar agung, kamu jelas lebih mengerikan daripada kaisar agung biasa. Jika kamu mendapatkan mutiara naga, kamu bisa memanfaatkannya. Xiao Meng mengangguk, seperti seorang gadis kecil di sebelah, dia tersenyum dan berkata, izinkan saya memberi tahu Anda sebuah rahasia. Jika Anda menyerapki naga sejati, Anda akan dapat memurnikan mutiara naga dengan lebih baik. Kata-kata ini membuat jantung Feng Hao berdetak lebih cepat. Dia jelas tahu bahwa latar belakang Xiao Meng tidak sederhana. Bahkan jika dia mengatakan ini, maka dia mungkin benar-benar harus bertarung demi mutiara naga. Saat pikiran Feng Hao berubah, auranya juga menjadi tajam. Namong Wuji dan Le Huang terkejut. Mereka saling bertukar pandang. Mereka sudah bisa merasakan bahwa Feng Hao sepertinya telah menjadi orang yang berbeda. Saudara Feng, kamu ingin bertarung demi mutiara naga? Le Huang meliriknya dan bertanya. 2608 Apa? Kaisar Le dan Namong Wuji terkejut saat mendengar kata-kata Feng Hao. Mereka tahu bahwa mutiara naga sangat berguna, tetapi mereka tidak mengira itu begitu penting bagi Feng Hao. Menerobos ke alam master ilahi Di benua Penglai, ada banyak sekali orang yang terjebak di dunia ini. Tetapi pada saat ini, kesempatan untuk menerobos ke alam master ilahi ada di depan mata Feng Hao. Belum lagi dia, meskipun mereka berada di posisinya, mereka tidak akan ragu melakukannya. Masalah ini agak rumit. Kaisar Le merenung sejenak sebelum dia berkata perlahan. Tatapannya menyapu banyak orang yang hadir dengan ekspresi serius. Situasinya sangat sederhana. Pertama, mustahil untuk bersaing memperebutkan bola naga dengan mudah seperti di masa lalu. Saat itu, hanya ada delapan orang. Jika dihitung Wei Junzi yang lumpuh, ada sembilan orang. Kaisar Le yakin jika beberapa dari mereka bergabung, mereka akan mampu menekan sembilan orang itu. Jadi bagaimana jika mereka membencinya? Namun, situasinya saat ini berbeda. Bukan hanya sembilan orang, tapi puluhan orang. Lusinan keberadaan guru ilahi. Jika kekuatan seperti itu berkumpul, bahkan yang maha tinggi tidak punya pilihan selain menghindarinya untuk sementara. Dalam keadaan seperti itu, hampir mustahil untuk merebut Dragon Ball secara paksa. Ini tidak berarti bahwa permaisuri musik takut. Sebaliknya, terus menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya akan memaksa dirinya berada di jalur kematian. Ini memang sangat merepotkan, kata Namung Wuji sambil mengerutkan kening. Feng Hao terdiam beberapa saat, sebelum dia tiba-tiba berkata dengan lembut, biarkan aku melakukannya sendiri kali ini. Kalian tidak perlu berpartisipasi. Jelas, pertarungan untuk Soul Tracer ketiga akan menjadi sangat brutal. Sebelum masalah seperti itu, tidak ada lagi rasa takut akan status. Terlebih lagi, begitu mereka bertarung sampai kepala mereka berdarah, tidak ada yang bisa mempertahankan rasionalitas mereka. Bagaimana apanya? Permaisuri Le tidak senang. Dia memelototi Feng Hao dan berkata, Saudaraku, kamu bukan orang seperti itu. Maksudku, bisakah kita memikirkan caranya? Benar, kita adalah saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Menurutmu siapa yang takut akan masalah? Namung Wuji jelas tidak puas. Mereka mengira Feng Hao telah salah memahami niat mereka. Jangan, jangan seperti ini. Feng Hao berulang kali melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Salah satu dari kalian adalah tuan muda kedua dari Soaring Skypik, sementara yang lain adalah murid langsung dari Suat Fenerate. Saat pertarungan dimulai, tidak ada yang akan takut dengan status kalian. Makna Feng Hao sangat jelas. Dia tidak ingin Kaisar Le dan Namung Wuji ikut serta dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun di puncak Ling Xiao yang akan melarikan diri saat menghadapi pertempuran. Jika ayahku mengetahui hal ini, dia pasti akan memukuliku sampai mati. Le Huang menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Jika saya benar-benar berbalik dan pergi, dan tuan saya mengetahuinya di masa depan, saya khawatir basis kultifasi saya akan lumpuh. Namung Wuji tertawa dan berkata dengan ekspresi serius, kita bertiga bisa dianggap bersaudara. Jika kamu menginginkan bola naga, ucapkan saja. Kaisar Le menganggup dan berkata, jika kamu menginginkan bola naga, maka kita bertiga akan bertarung untuk itu. Sial, aku tidak percaya kita bertiga tidak bisa mendapatkan Dragon Ball. Kemungkinan terburuknya, kita hanya harus berjuang. Itu benar, kita harus bertarung. Kebetulan saya juga ingin menguji kekuatan penguasa indah saya. Namung Wuji menyeringai tanpa rasa takut sedikitpun di wajahnya. Baiklah. Feng Hao memiliki ekspresi sedikit bersemangat di wajahnya. Sejujurnya, sangat jarang permaisuri Le dan Namung Wuji bersedia membantunya di saat seperti ini. Perasaan kepahlawanan langsung muncul di hatinya. Jika yang terburuk menjadi lebih buruk, saya akan berjuang sampai akhir. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan bola naga. Hitung aku. Pada saat ini, siluet itu perlahan menampakkan dirinya dari belakang Kaisar Le dan menatap Feng Hao dengan sepasang mata yang dalam. Aku tidak bisa begitu saja melihat orang itu membuang nyawanya. Selain itu, kamu telah membantu kami dengan memberi pelajaran pada Chun Suan. Feng Hao mengukur siluet itu dan tersenyum. Dengan bantuannya, peluang kemenangan orang itu pasti akan meningkat. Jangan khawatir, ini juga pilihan terakhir kita. Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Aku khawatir bola naga bukanlah sesuatu yang bisa diambil oleh sembarang orang. Apakah kamu sudah melupakan giyok jiwa dan penguasa indahmu? Kaisar Le tercengang dan berkata, maksudmu hanya orang tertentu yang bisa mengambil bola naga. Namong Wu Ji merenung sejenak sebelum dia mengangguk. Itu mungkin. Sesuatu dari kolam transformasi naga jelas bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang biasa. Dugaanku adalah kinaga sejati yang ada di tubuhku. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Selanjutnya, dia dengan tenang menganalisa, bola naga yang muncul kali ini jelas berhubungan dengan naga sejati. Satu-satunya hal di seluruh kolam transformasi naga yang berhubungan dengan naga sejati adalah aura naga sejati. Kaisar Le mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum dia menganalisis, maksudmu, hanya mereka yang telah menyerap kinaga sejati yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan bola naga. Itu benar, tapi itu juga yang menurutku aneh. Feng Hao sedikit menutup matanya. Dia jelas telah memikirkan hal lain dan dengan tenang berkata, tindakan ini tidak diragukan lagi karena sulitnya bersaing memperebutkan bola naga. Kesulitan, Namong Uji bertanya dengan bingung. Feng Hao menghirup udara dalam-dalam. Kemudian, dia dengan tenang berkata, apakah kamu tidak menyadari bahwa segala sesuatu di kolam transformasi naga ini sepertinya mengikuti naskah yang telah ditentukan sebelumnya. Semuanya berjalan sesuai dengan lintasan tertentu. Mendengar kata-kata Feng Hao, tubuh Kaisar Le dan Namong Uji gemetar karena tidak percaya pada wajah mereka. Awalnya aku tidak merasa seperti itu, tapi aku bisa menebaknya saat orang-orang itu muncul. Feng Hao dengan tenang berkata, mungkin sejak awal, kolam transformasi naga ini adalah naskah yang telah direncanakan sebelumnya. Kinaga sejati di kolam transformasi naga adalah umpan yang diperebutkan oleh banyak orang. Selama seseorang menyerap kinaga sejati, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa. Tapi begitu kinaga sejati diserap, kabut di seluruh domen naga akan menghilang. Pada saat itu, siapapun yang memasuki domen naga akan dapat menemukan kolam transformasi naga. Mendengar kata-kata Feng Hao, permaisuri Yue dan Namong Uji bertukar pandang karena terkejut. Melihat hal-hal tersebut secara terpisah, dapat dikatakan bahwa keduanya tidak ada hubungannya sama sekali. Namun setelah mendengar perkataan Feng Hao, mereka merasa ada yang aneh dengan hal itu. Maksudmu domen naga itu sendiri adalah jebakan. Yue Huang merenung sejenak. Dia memahami arti tersembunyi dari kata-kata Feng Hao. Jika itu masalahnya, maka itu akan sedikit merepotkan. Siapa yang mampu membuat jebakan rumit untuk menghadapi begitu banyak dari mereka? Aku tidak tahu. Mungkin aku terlalu memikirkan banyak hal. Feng Hao menghela nafas. Pandangannya tertuju pada mutiara naga sambil berkata pelan, jika peraturan kompetisi mutiara naga tetap tidak berubah, maka aku terlalu memikirkan banyak hal. Tapi jika peraturan diubah, dan semua orang bisa berpartisipasi dalam kompetisi, maka aku takut itu benar. Yue Huang segera terdiam. Kata-kata Feng Hao bukannya tidak masuk akal. Dua harta karun jiwa sebelumnya telah muncul dengan kondisi tertentu, atau semacam peluang, sebelum dapat diambil. Paling tidak, seseorang harus memiliki kualifikasi tertentu untuk dapat mengenali harta karun jiwa sebagai pemiliknya dan membawanya pergi. Mustahil untuk mengambilnya begitu saja dari domain naga. Tetapi jika harta karun jiwa ketiga, mutiara naga, diperoleh tanpa syarat apapun. Bahkan Yue Huang tidak berani membayangkan apa konsekuensinya. Ini tidak sesederhana hujan darah. Setiap orang yang berpartisipasi dalam domain naga akan bermandikan sungai darah. Apapun yang terjadi, hal terpenting saat ini adalah mendapatkan mutiara naga dan meninggalkan wilayah naga sesegera mungkin. Sial, aku sudah merasakan firasat buruk sejak awal. Lei Huang mengutup dalam hati sambil tersenyum. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam. Dia juga merasakan hal yang sama. Dia mengangkat matanya sedikit dan memandangi langit luas yang terbentang sejauh mata memandang. Dalam hatinya, dia berpikir, Dao Surgawi, apakah ini akan menjadi salah satu karya agungmu? Feng Hao mau tidak mau mengasosiasikan ini dengan Dao Surgawi. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia memiliki perasaan ini, orang pertama yang dia pikirkan adalah Dao Surgawi. Terlebih lagi, bahkan jika semua tebakannya benar, kemungkinan besar dalang dibalik semua ini pasti adalah Dao Surgawi. Dilenyapkan. Dengan dua kata ini, dia ingin menggunakan berbagai emosi di hati banyak ahli untuk membuat mereka tenggelam dalam pertempuran berdarah. Pada saat itu, setelah perkelahian terjadi, jumlah ahli yang mampu meninggalkan wilayah naga hidup-hidup akan sangat sedikit. Melihat seluruh benua penglai, ada banyak guru ilahi. Mereka adalah eksistensi yang telah menjadi penguasa atau guru ilahi sebelum Dao Surgawi disegel. Seiring dengan disegelnya Dao Surgawi, budidaya mereka secara alami ditekan. Sebagian dari mereka tidak terus berkeliaran di dunia, tetapi memilih bersembunyi sampai suatu hari ketika seseorang dapat menerobos belenggu Dao Surgawi, membebaskan budidaya mereka. Namun, ketika Feng Hao sedang membayangkan segala macam hal, seseorang tidak bisa lagi menahan panas di hatinya dan mendekati mutiara naga yang melayang di udara. Ini adalah guru ilahi tingkat rendah. Sebenarnya tindakannya tidak disembunyikan dari siapapun. Namun, tidak ada yang mencoba menghentikannya. Alasan utamanya adalah dia digunakan sebagai umpan untuk menguji apakah mutiara naga berbahaya atau tidak. Secara khusus, delapan ahli menatap mutiara naga. Jika itu seperti dua harta karun yang muncul sebelumnya, yang memerlukan kondisi tertentu agar dapat mengenali pemiliknya, mereka akan menyerah begitu saja. Namun, jika situasinya berbeda, mereka tidak akan duduk diam dan melihat siapapun meninggalkan mutiara naga, selain diri mereka sendiri. Pada saat ini, beberapa orang termasuk Feng Hao tidak memiliki ekspresi sedikitpun. Feng Hao juga mengamati untuk memverifikasi tebakan di hatinya. Ketika guru ilahi melihat bahwa tidak ada yang menghentikannya, dia langsung berjalan ke arah Dragon Ball. Anehnya kali ini, dia tidak dihentikan sama sekali. Dragon Ball diam-diam melayang di udara, meskipun Divine Master sudah dekat dengan Dragon Ball. Melihat mutiara naga seukuran kepalan tangan di depannya yang mekar dengan cahaya ilahi yang lembut, guru ilahi tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk mencoba meraih mutiara naga. Adegan ini segera menyebabkan seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang diam-diam memperhatikan tindakannya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Guru ilahi ini langsung memegang bola naga di tangannya, dan tidak terjadi apa-apa. Itu hanyalah sepotong kue. Cukup banyak orang yang sedikit tercengang saat melihat pemandangan ini. Hal ini terutama terjadi pada delapan ahli yang muncul sebelumnya. Semuanya tercengang. Kali ini, harta karun jiwa sebenarnya bisa langsung direnggut. Tidak, mereka harus terus mengamati. Bagaimanapun, teladan Wei Junzi juga ada dalam ingatan mereka. Mampu mendapatkan mutiara naga tidak berarti seseorang bisa membawanya. Oleh karena itu, delapan dari mereka, serta kelompok empat Feng Hao, saling bertukar pandang. Mereka tenang dan tidak langsung mengambil tindakan. Sebaliknya, mereka mengungkapkan ekspresi tenang saat mereka diam-diam mengamati perkembangan situasi. Jelas, fakta bahwa mereka bisa tetap tenang tidak berarti yang lain juga bisa. Pada saat ini, yang memegang mutiara naga di tangannya hanyalah seorang guru ilahi tingkat rendah. Saat ini, sebagian masyarakat sudah mulai gelisah. Pakar yang memperoleh mutiara naga pada awalnya tidak percaya. Namun, pada akhirnya, dia menjadi liar karena gembira. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan mutiara naga dengan mudah. Bahkan, bisa dikatakan mutiara naga sudah menjadi miliknya tanpa keadaan khusus. Guru ilahi bereaksi dengan cepat. Segera, dia meraih mutiara naga. Tanpa ragu, dia segera berbalik dan lari. Mutiara naga sudah ada di tangannya. Jika dia tidak pergi saat ini, mungkinkah dia ingin menunggu mereka pulih dan menyerangnya sebelum melarikan diri? Segera, guru ilahi ini melarikan diri dari kolam transformasi naga dengan kecepatan yang menakutkan, menyebabkan keributan terjadi. Ces, dia telah mengambil mutiara naga. Bunuh dia dan bawa kembali mutiara naga. 2610 Saat mereka menyaksikan guru ilahi meninggalkan kolam transformasi naga dengan mutiara naga di tangannya, Feng Hao dan yang lainnya saling memandang. Dibandingkan dengan ekspresi berapi-api di wajah orang lain, mereka berempat memiliki ekspresi serius. Fakta telah membuktikan bahwa tidak ada syarat untuk mendapatkan harta karun jiwa ketiga. Ini tentu saja membuktikan bahwa tebakan Feng Hao benar. Semua ini adalah jebakan. Tujuan dari kompetisi tanpa syarat untuk harta jiwa ketiga adalah untuk membuat semua orang jatuh ke dalam kondisi pembantaian. Dengan Dragon Ball di depan mereka, kemungkinan besar semua orang akan mendambakannya. Semua orang ingin mendapatkannya. Tentu saja, pertempuran sengit yang tak terhitung jumlahnya akan terjadi selama proses ini. Persaingan untuk mendapatkan harta karun bukanlah sebuah perdebatan. Begitu mereka bertarung, mereka akan mengambil nyawa seseorang. Saya khawatir kebenarannya seperti yang saya duga. Feng Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya. Dia tidak khawatir orang yang memiliki mutiara naga akan dapat meninggalkan domain naga. Dengan begitu banyak orang di sekitarnya, tidak akan mudah untuk meninggalkan domain naga dengan mutiara naga. Bahkan Feng Hao tidak yakin dia bisa melakukannya. Oleh karena itu, mereka berempat tidak terburu-buru untuk bergerak. Bagaimanapun, tidak akan mudah bagi siapapun untuk meninggalkan domain naga dengan mutiara naga. Itu benar, kamu benar. Le Huang mendecahkan bibirnya, tetapi saya sangat penasaran siapa yang mengatur hal ini dan apa tujuannya. Namong Wu Ji menganggup dan bergumam pada dirinya sendiri, jika ini benar-benar dilakukan oleh seseorang, aku khawatir itu akan menjadi lelucon besar. Feng Hao tersenyum pahit. Saat ini, dia sudah menghubungkannya dengan Dao Surgawi. Oleh karena itu, semua ini secara alami berhubungan dengan Dao Surgawi. Kemungkinan besar setiap kali wilayah naga dibuka, itu adalah salah satu rencana Dao Surgawi untuk membunuh para ahli. Jika aku tidak salah, harta ketiga akan sama setiap kali domain naga dibuka. Manik spiritual yang diperoleh dokter senior saat itu kemungkinan besar adalah harta ketiga. Kalau tidak, dia tidak akan dikejar dan berakhir mencari perlindungan di Ling Skypik. Le Huang menghela nafas. Dia juga orang yang bodoh, jadi dia langsung menebak beberapa kemungkinan. Tapi kuncinya adalah, siapa yang melakukannya? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Melihat permaisuri Le dan Namong Wu Ji, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu percaya pada surga? Surga, Dao Surgawi. Mendengar pertanyaan Feng Hao, Kaisar Yue mengungkapkan ekspresi aneh. Namun, Namong Wu Ji menjawab dengan ekspresi samar, apa itu surga? Guruku selalu berkata bahwa manusia tidak boleh bertarung dengan surga. Jantung Feng Hao berdetak kencang saat mendengar itu. Sepertinya Master Namong Wu Ji, pedang terhormat, juga tahu tentang keberadaan Dao Surgawi. Namun, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Era Honorable Swords seharusnya berada pada waktu yang sama dengan era Grand Miss Master dan era kejayaan yang lain. Mungkin saja mereka saling mengenal. Tuanmu benar, kata Feng Hao setelah hening beberapa saat. Pada saat ini, ekspresi Permaisuri Le menjadi sangat serius. Saudara Feng, seberapa banyak yang kamu ketahui? Bagaimana kamu bisa tahu tentang Dao Surga? Jelas sekali, sebagai tuan muda kedua dari Soaring Skypik, Permaisuri Le mengetahui beberapa rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dia segera bertanya. Aku tidak tahu begitu saja. Feng Hao tersenyum pahit. Jangan lupa bahwa aku adalah orang pertama yang menerobos belenggu Dao Surgawi. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Kata-katanya sangat halus. Feng Hao tidak tahu apa yang diketahui Permaisuri Le, tetapi dia tidak yakin bahwa apa yang dia ketahui adalah apa yang diketahui Permaisuri Le. Karena itu, dia hanya bisa memberikan jawaban yang ambigu. Aku lupa kalau itu kamu. Aku ingat dunia penglai masih dalam keadaan kacau. Belum pernah ada orang yang mencapai tahap itu selama puluhan ribu tahun, tapi kamu berhasil. Kamu telah mengejutkan banyak orang tua. Permaisuri Le tertegun sejenak. Dia segera teringat bahwa Feng Hao adalah penguasa ras manusia dan tertawa. Tebakan saya sangat sederhana. Dao Surgawi ingin membunuh beberapa ahli, tetapi tidak dapat mengambil tindakan secara langsung karena adanya hukum tertentu. Namun, ia dapat menggunakan berbagai metode untuk membuat para ahli ini saling membunuh. Feng Hao merenung sejenak, lalu memberikan jawabannya. Jawaban ini bukan hanya tebakannya, tapi juga tebakan dari penguasa primordial dan yang lainnya. Apa yang kamu katakan mirip dengan pendapat beberapa tetua Soaring Skypik? Permaisuri Le menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat bahunya. Jika itu masalahnya, maka maksudmu Dao Surgawi berada di belakang harta karun jiwa ketiga dari alam naga. Feng Hao tersenyum, tapi tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, dia melihat ke arah di mana semua orang saling melindungi dan berkata, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, situasi saat ini mulai menjadi kacau. Memang benar, keadaan sudah mulai kacau. Master ilahi yang melarikan diri dengan Dragon Ball bahkan tidak berhasil lari jauh. Dia bahkan tidak tahu siapa yang menyerangnya sebelum dia terbunuh di tempat. Dia meninggal. Benar sekali, dia telah menjadi incaran semua orang karena dia memegang mutiara naga. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah dimusnahkan oleh serangan semua orang. Satu-satunya yang tersisa hanyalah mutiara naga, yang memancarkan cahaya ilahi yang kabur. Saat bola naga muncul sekali lagi, mata semua orang menjadi merah karena pembunuhan. Mereka sudah tahu bahwa praktis tidak ada syarat atau batasan untuk mendapatkan bola naga. Dalam keadaan seperti itu, semua orang ingin mendapatkan bola naga. Dengan cara ini, pembantaian tidak ada habisnya. Lalu apa rencanamu? Pada saat ini, Kaisar Le juga diam-diam menyaksikan pertempuran tersebut. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui seberapa intens pertempuran yang akan terjadi. Apa lagi yang bisa kulakukan? Mutiara naga adalah satu-satunya cara bagiku untuk menembus level master ilahi. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Pembantaian. Dia, Feng Hao, tidak pernah takut dibantai. Terlepas dari apakah Dao Surgawi ada di balik ini, dan bahkan jika itu benar, Feng Hao tidak peduli. Mutiara naga adalah kesempatannya untuk menerobos ke tingkat master ilahi, jadi dia tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Tidak peduli siapa orang itu, jika mereka ingin menghentikannya mendapatkan mutiara naga, dia hanya harus berjuang sampai akhir. Baiklah, kalau begitu kita bertiga akan berpartisipasi. Saya ingin melihat berapa banyak elit di dunia ini yang dapat berdiri bahu-membahu dengan kita. Permaisuri Le tertawa ketika matanya berkedip-kedip karena niat bertarung yang membara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!